Intro Assalamualaikum teman-teman Hari ini saya mau membuat Bene Chuna Sesuai request Dari teman-teman saya Yang di Singapura Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Semua Saya Lebih jago Masakan ala hotel Karena dulu pernah belajar Waktu saat sekolah Di perhotelan Oke teman-teman kita lihat ya Bahan-bahannya apa aja Yuk Bahan-bahannya ini teman-teman Saya ada Ini Ini 3 siung bawang putih Yang sudah saya cincang Tapi saya nggak pakai semuanya Karena kayaknya kebanyakan Terus ini setengah Butir Bawang bombay Yang sudah dicincang Terus saya ada Sour cream Ada sour cream Terus ada Ini tadi tumpah Minyaknya Jadi ini ada Cuna 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 Flake in olive oil Terus ada Tomato soup Ada Diced tomato Terus ada Whole tomato peel Yang sudah saya blender Jadi masuk Jadi begini ya Terus Jangan lupa Kita juga ada Mozzarella Sama ada Parmesan Itu aja Bahan-bahannya Teman-teman Jadi sekarang Kita Mulai Masak Ya Oke teman-teman Sekarang kita Nyalakan Kumpurnya Kita masukin minyak Bawang bombay Kita tumis Sampai Layu Dan harum Baru kita Masukkan Bawang putihnya Oke Sekarang kita Masukin Bawang putih Sisa Sedikit Oke teman-teman Sekarang kita Masukin Cunayang Ini Daunnya Harum banget Teman-teman Kita masukin Sipnya Dibu Berikutnya Kita masukin Dice Kita masukin Tomato peel Yang sudah Dibrender Tadi Kita kasih Garam Satu sendok Aja Atau mungkin Tambah Seperempat Lagi Perfect Italian Seasoning Jadi ini ada Basil Ada Semua Spices Saya kasih juga ini Anchovy stock Kalau gak ada ini Boleh dikasih Royco Atau Saya kasihnya Separuh Aja Gak usah Banyak-banyak Sementara Nunggu ini Matang Teman-teman Saya akan Rebus air Buat pastanya Apinya Apinya boleh dikecilin Sekarang Kita Simer Sampai Airnya Agak Keset Ini kan Masih cair Kita tunggu Sampai Airnya Keset Oke Teman-teman Sekarang Airnya Sudah Mendidih Saya Masukkan Garam Satu setengah Sendok Baru Saya Masukkan Pastanya Jadi ini beratnya 500 gram Apanya sudah Tanak Yang bawah Sudah kental Sudah mengendal Saya Mau masukkan Ini Sour cream Saya Kasih Kira-kira 100 gram Jadi Separuh Dari Tempat Ini Sampai Sosnya Menjadi Cream Gitu Ya Sudah menjadi Cream Sekarang Kita Oke Teman-teman Pastanya Sudah Siap Untuk Ditransfer Sekarang Kita Masukkan Kejunya Kesana Ya Saya Dapar Meza Saya Suka Kejunya Banyak Karena Ini Jadi Kalau Kalian Gak Suka Gak Usah Dimasukin Sebenarnya Gak Pakai Keju Gak Apa Si Oh Ya Tadi Saya Tambahkan Gula Sedikit Karena Agak Asem Jadi Kalau Menurut Kalian Kuahnya Ini Apa Sosnya Terlalu Asem Boleh Tambahkan Gula Atau Kalau Mau Pedas Boleh Tambahkan Cabai Terserah Kita Si Bismillah Enak Enak Banget Teman Teman Oke Sekarang Saya Mau Masukkan Pastanya Terserah Ini Makanan Favorit Teman Anak Anak Saya Tiap Kali Ada Kelas Party Gurunya Selalu Masak Ini Bawa Sekolah Panas Panas Gurunya Sama Teman Temannya Demen Banget Oke Teman Teman Sekarang Kita Ini Pastanya Ini Masih Agak Mentah Jadi Dia Masih Setengah Matang Masih Belum Al dente Jadi Kita Rendem Disini Sampai Nanti Mekar Disini Nah Kalau Sudah Begini Sekarang Kita Masukkan Keju Mozzarella Biar Dia Nah Ini Juga Optional Ya Kalau Kalian Nggak Mau Nggak Usah Ini Buat Melor Melor Biar Ini Ada Kesannya Melar Kebetulan Saya Tinggal Masukkan Ada Ada Melor Melor Yang Gitu Ini Keju Kejunya Ini Optional Jadi Kalau Nggak Suka Nggak Usah Ini Kita Coba Lagi Enak Enak Bangan Temen Beneran Kalian Harus Coba Ya Oke Sekarang Sekarang Kita Tutup Kita Boleh Matikan Apinya Terus Kita Tutup 5 Menit Baru Siap Dihidangkan Oke Teman Teman Sekarang Sudah 5 Menit Kita Buka Tutup Kita Ambil Sebagian Ya Enak Banget Teman Teman Dihidang 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 Dihidang